Seharusnya namanya kehormatan diri itu kita berikan pada yang hal bagi diri kita Kalau hari ini banyak anak-anak muda yang melelang keperawanannya Banyak yang akhirnya memurahkan kehormatan dirinya Duh rugi banget, rugi banget Wanita hati-hati dengan kehormatan dirimu Di luaran sana ada banyak orang-orang yang siap untuk menerkamu Siap untuk bersiasat untuk bisa mendapatkan kehormatanmu Ingat kehormatanmu hanya untuk yang hal bagi dirimu Apa saja kang modusnya Bisa jadi adalah teman tapi mesra Bisa jadi adalah pacar Bisa jadi adalah sahabat atau apapun juga Atau orang yang kau kagumi Hati-hati Wahai wanita, kehormatan dirimu begitu mahal Jangan kau lelang begitu saja Bayangin, kalau nanti kamu nikah Apakah kamu mau memberikan, mohon maaf Sesuatu yang itu bekas orang lain Seharusnya namanya kehormatan diri itu kita berikan pada yang hal bagi diri kita Kalau hari ini banyak anak-anak muda yang melelang keperawanannya Banyak yang akhirnya memurahkan kehormatan dirinya Duh rugi banget Ayo laki-laki, apakah anda mau nanti setelah menikah Pas anda nikah di pelaminan Ada seorang laki-laki yang ngasih selamat sama kamu Dan itu adalah teman dari calon kamu Lalu dia bilang, eh selamat ya Itu bekas gua Selamat menikmati bekas gua Gimana, gimana perasaanmu Atau jangan-jangan kamu gak ada cemburu Ketika ternyata istrimu bekas orang lain Mending kalau bekasnya bekas biasa aja Gimana kalau bekasnya udah diapa-apain Maka wahai para wanita Jaga sekali lagi kehormatan dirimu Dan wahai para laki-laki Jangan kau biarkan Wanita akhirnya hilang keperawanannya gara-gara dirimu Kecuali hanya yang halal bagi dirimu Ingat, jangan sampai ada banyak orang yang akhirnya aborsi Jangan sampai ada orang yang akhirnya termudah dengan namanya free sex Akhirnya ada yang namanya HIV AIDS dan yang lain Allah kang tenang aja kita play safe kok Bukan masalah play safe-nya Tapi ingat, akan ada pertanggung jawaban di akhirat nanti So buat para sahabat, wahai para wanita Jangan mau ya, kau korbankan kehormatan dirimu Hanya untuk pacarmu yang kau gak enak Karena dia udah pakai cara-caranya tuh Misalnya dia traktir kamu Tahu tuh treatmentnya Dia ngasih pujian sama kamu Dia suka perhatiin kamu Dia ngajak jalan bareng kamu Akhirnya apa yang terjadi? Grafik nafsu meningkat Ingat Kata Bang Napi Kejahatan, perzinahan Bukan hanya karena niat pelaku Tapi karena ada kesempatan Dan kesempatan itu ada saat pacaran Hujan Aduh hujan Yaudah berteduh berdua Wah gak ada yang anterin Udah aku anterin Semuanya memungkinkan ketika pacaran Dan disitulah akhirnya setan muncul Disitulah akhirnya setan mengembuskan Dan ketika sudah terjadi itu Apa yang terjadi? Hilanglah kehormatan diri Kita yang harusnya itu Untuk yang halal bagi diri So sekali lagi Buat para wanita Jaga kehormatan dirimu Dan buat para laki-laki Jangan kau buat Wanita akhirnya Hilang keperawanan Hanya karena sikapmu Ingat Berikanlah Persembahkanlah yang terbaik Buat yang halal bagi dirimu Karena apa yang kau lakukan hari ini Itu akan semuanya Dimintai pertanggung jawaban Di hadapan Allah SWT